Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk melakukan perjalanan perjalanan. Kiki, Bakul Gedang, Sijep, Syams, Pemuda Cailin, Daboy, dan Pemuda Cailin. Kui lah. Cerita masih dikancut dengan pertempuran di antara Xiaoyan yang berhadapan dengan Serigala Darah. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar mampu menekan Serigala Darah hingga membuat amarahnya pada saat ini melonjak. Serigala Darah pun segera menekan alisnya dan matanya pada saat ini menjadi sangat tajam. Tombak berwarna darah di tangannya mengeluarkan suara mendengung dan darah seperti orijin abadi terbang di atas tombaknya. Mata Xiaoyan juga sedikit menyusut oleh orijin abadi yang kental seperti darah ini. Xiaoyan secara alami merasakan niat membunuh yang kuat dari Serigala Darah. Xiaoyan tahu bahwa Serigala Darah pada saat ini benar-benar serius. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini segera mulai bergerak. Xiaoyan pada saat ini melakukan gerakan yang seolah-olah meniru Serigala Darah. Begitu telapak tangan Serigala Darah pada saat ini menampar tombak. Telapak tangan Xiaoyan juga pada saat ini menebas pedang kuno api surgawi. Amukan api surgawi juga pada saat ini segera mengalir ke pedang kuno api surgawi milik Xiaoyan. Melihat gerakan Xiaoyan yang sedikit aneh, Xiaoyan pun bertanya dengan sedikit bingung. Xiaoyan bertanya apakah yang dilakukan oleh Tuan Muda Xiaoyan? Mengapa gerakannya pada saat ini persis sama dengan orang tersebut? Apakah Tuan Muda Xiaoyan berpikir bahwa ia akan bisa meniru gerakannya? Mendengar hal tersebut semua orang juga pada saat ini segera menunjukkan kebingungan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Serigala Darah berteriak dengan marah ketika ia mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat di. Ia mengeluarkan teknik tombak gelombang dewa darah dengan memegang tombak menggunakan satu tangannya. Ia lanjut memutar tubuhnya dan mengayunkan tombak di udara dan seketika tombak berubah menjadi setengah lingkaran di udara. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gelombang pun segera berubah menjadi bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu pada saat ini sosok Xiaoyan juga terlihat aneh dan melakukan apa yang dilakukan oleh Serigala Darah. Xiaoyan memutar tubuhnya dan menjentikan pedang kuno api surgawi di tangannya. Api surgawi menyembur keluar dari pedang kuno api surgawi dan itu juga berubah menjadi banyak pedang kuno api surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Banyak bayangan pada saat ini di udara dengan senjata yang berbeda. Melihat hal tersebut pada saat ini Serigala Darah benar-benar terkejut. Ia tanpa sadar bertanya apakah ini. Beraninya Xiaoyan pada saat ini mempelajari keterampilan bertarung tingkat suci miliknya. Serigala Darah pada saat ini benar-benar sangat marah karena keterampilan bertarung tingkat diknya sendiri telah menghabiskan banyak usaha untuk dipelajari. Pada saat ini Xiaoyan tampaknya benar-benar membutuhkan waktu yang singkat untuk mempelajari hal tersebut. Oleh karena itu bagaimana mungkin Serigala Darah pada saat ini tidak murka? Sementara itu Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan senyum kemenangan. Xiaoyan tidak menyangka bahwa segel spiritual benar-benar dapat menanamkan keterampilan bertarung lawan. Pada akhirnya bayang-bayang serangan keduanya pada saat ini segera membombardir bersama. Namun pada saat ini bayangan serangan Xiaoyan dengan cepat menghilang dan runtuh di bawah bayang-bayang senjata dari Serigala Darah. Melihat hal ini Serigala Darah pun segera tertawa dan berteriak ke arah Xiaoyan. Ia lanjut berkata bahwa Xiaoyan benar-benar menghluk rendahan. Apakah Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki keterampilan bertarung hingga Xiaoyan benar-benar mengikuti keterampilan bertarung orang lain? Tetapi sesuatu yang palsu tetaplah palsu dan mereka benar-benar bisa melihat kualitasnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit berpikir bahwa gerakannya sebelumnya benar-benar agak ceroboh. Pada akhirnya serangan dari Serigala Darah pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan. Bayangan senjata ini seketika membombardir baju besi roh Xiaoyan dengan percikan api. Xiaoyan pun meletakkan tangannya di depan kelapanya dan melindungi bagian vitalnya. Di bawah bombardir senjata yang tak terhitung jumlahnya ini, baju besi roh Xiaoyan juga mengeluarkan suara berderak. Pada akhirnya baju besi roh di lengan Xiaoyan juga mulai runtuh. Meskipun begitu pada saat ini Xiaoyan sama sekali tidak mendapatkan kerusakan di tubuhnya. Membuat kekuatan pertahanan Xiaoyan ini tentu saja membuat Serigala Darah pada saat ini mengertakkan giginya. Ia pada saat ini sedikit terkejut dan bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Ini benar-benar mengejutkan tetapi pada saat ini triknya belumlah selesai. Senyum seketika muncul di sudut mulutnya dan sosok Serigala Darah berubah menjadi sosok bayangan. Ia segera menusuk ke depan dengan tombak panjang di tangannya dan angin di sekitarnya berubah menjadi semakin kencang. Xiaoyan juga pada saat ini segera terkejut dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak berani mencoba salah satu dari tiga keajaiban. Xiaoyan menyadari bahwa gerakan dari Serigala Darah telah mencapai tingkat di dan secara alami tidak mungkin sesederhana sebelumnya. Xiaoyan pada akhirnya segera memegang pedang kuno api surgawi dengan kedua tangan. Origin abadi dan api surgawi pada saat ini segera keluar dari tubuh Xiaoyan. Baju besi roh yang rusak juga pada saat ini dengan cepat diperbaiki. Xiaoyan pada akhirnya berkata perlahan ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik seribuan kaki tanpa bayangan keterampilan bertarung tingkat di. Setelah berbicara Xiaoyan pun segera mulai melambaikan api surgawi dan pedang kuno api surgawi di tangannya. Pada akhirnya bayang-bayang pedang kuno api surgawi Xiaoyan ini segera melesat ke arah kelapa dari Serigala Darah. Kedua kekuatan pada akhirnya kembali bertemu dan gemuruh yang sangat besar pada saat ini segera tercipta. Ketika benturan terjadi waktu seolah berhenti dan tiba-tiba kedua serangan meledak kembali. Api bercampur dengan darah tak terbatas pada saat ini berputar-putar di angkasa. Keterampilan bertarung kedua belah pihak belum berakhir dan ini adalah kengerian nyata dari keterampilan bertarung tingkat di. Serigala Darah memegang tombak panjang di tangannya dan dengan angin kencang ia segera bergerak menuju ke arah Xiaoyan. Ia pada saat ini mengeluarkan serangan yang biasa tetapi meskipun begitu serangan ini sangat kuat. Pada saat ini banyak bayangan tombak yang menusuk ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini terus melesatkan pedang kuno api surgawi dan pada saat ini kedua teknik benar-benar sama sekali tidak lemah. Banyak suara ledakan pada saat ini terdengar tanpa henti dan keduanya benar-benar bertarung dengan sangat intens. Tim Xiaoyan yang menyaksikan hal ini benar-benar berpikir bahwa jenis pertempuran seperti ini bukanlah pertempuran yang bisa mereka campuri. Oleh karena itu pada saat ini mereka hanya bisa menonton pertempuran sambil berharap Xiaoyan pada saat ini akan baik-baik saja. Tetapi pada saat ini semua orang juga menyadari sepertinya kekuatan fisik dari tuan muda Xiaoyan ini benar-benar lebih lemah. Kekuatan di antara keduanya pada saat ini benar-benar memiliki celah yang sangat besar. Tetapi meskipun begitu mereka semua pada saat ini menyadari Xiaoyan masih belum menggunakan keterampilan bertarung spiritual. Bersamaan dengan pemikiran semua orang yang pada saat ini melintas sosok Xiaoyan juga segera mengeluarkan keterampilan bertarung spiritual. Xiaoyan sebelumnya telah memeriksa kekuatan spiritual dari serigala darah. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah serigala darah menyembunyikan sesuatu. Tetapi Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual dari serigala darah tidak terlalu kuat. Pada akhirnya tanpa ragu-ragu Xiaoyan mengeluarkan keterampilan bertarung spiritual yang telah Xiaoyan tingkatkan di lantai 4 pagoda. Xiaoyan pada saat ini menggunakan teknik cold sky dan cakram penggiling jiwa. Serigala darah yang menyerang dengan cepat pada akhirnya tiba-tiba berhenti pada saat yang bersamaan. Tepat di transisi ini Xiaoyan pun segera mengambil kesempatan untuk menebas tepat di pinggang serigala darah. Serigala darah pun menggelengkan kelapanya yang terasa pusing dengan mata yang melotot. Mata merah darahnya menatap ke arah Xiaoyan dipenuhi ketidakpercayaan. Ia tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah kekuatan spiritual keadaan suci. Bocah ini tidak hanya memiliki kekuatan dosian bintang satu tetapi kekuatan spiritualnya telah mencapai peringkat suci. Bagaimana orang yang begitu menakutkan ini bisa muncul di dunia tingkat rendah seperti itu? Pada saat ini meskipun Xiaoyan adalah musuh dari serigala darah tetapi tanpa sadar kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini membuat serigala darah merasa takjub. Tetapi pada saat yang bersamaan serigala darah juga pada saat ini benar-benar memiliki ketakutan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah membentuk ruang jiwa dan kekuatan jiwa dari caklam penggiring jiwa terus-menerus keluar. Kekuatan yang besar dan kuat terus-menerus mempengaruhi jiwa dari serigala darah. Hal ini benar-benar membuat serigala darah hampir kehilangan semua efektivitas tempurnya untuk sementara waktu. Namun tepat ketika Xiaoyan benar-benar hendak menyerang pada saat ini tiba-tiba wajah Xiaoyan berubah. Serangan spiritual Xiaoyan begitu juga dengan caklam penggiling jiwa pada saat ini tiba-tiba hancur. Mata Xiaoyan juga tiba-tiba beralih ke bocah laki-laki yang berada di bah terah hitam merah. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan segera merasakan serangan kekuatan spiritual dari bocah tersebut. Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa bocah ini sebenarnya memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat daripada Xiaoyan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini terkejut tiba-tiba serigala darah juga kembali melesat ke arah Xiaoyan. Niat membunuh yang sangat kuat pada saat ini segera melesat seolah-olah ia ingin mencabik-cabik Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain setelah kekuatan spiritual pemuda tersebut menghancurkan keterampilan bertarung spiritual Xiaoyan. Ia juga pada saat ini langsung melesatkan serangan spiritual ke arah Xiaoyan. Menyadari hal ini Xiaoyan pun bergumam di dalam hati bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Xiaoyan menyadari dengan hanya serigala darah Xiaoyan hampir tidak bisa mengatasinya. Jika pada saat ini menambahkan seorang pemuda dengan kekuatan spiritual yang begitu kuat, maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar dapat dikatakan tidak akan bisa bertahan sama sekali. Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini terkejut tiba-tiba suara segera terdengar di telinga Xiaoyan. Xia Zhenghui pada saat ini mengirimkan transmisi suara kepada Xiaoyan dan berkata agar Xiaoyan tidak perlu panik. Dengan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Xia Zhenghui, Xiaoyan bisa menghadapi serigala darah. Xiaoyan tidak perlu memikirkan serangan kekuatan spiritual karena itu akan ditangani oleh Xia Zhenghui. Setelah selesai mengirimkan transmisi suara, Xia Zhenghui segera berdiri di depan dengan tegas. Hanya wajah kerangka dengan dua cahaya merah di matanya yang pada saat ini melesat. Ia menatap pemuda di kejauhan dengan penuh minat dan segera mengeluarkan keterampilan bertarungnya. Kekuatan tak terlihat pada saat ini segera membentuk tangan lainnya yang langsung melesat ke arah serangan pemuda tersebut. Dua kekuatan spiritual yang kuat memulai konfrontasi tak terlihat di udara. Kekuatan spiritual dari Xia Zhenghui juga berada di tingkat suci dan beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Namun jika pemuda di hadapannya ini dibandingkan dengan monster tua seperti Xia Zhenghui, masih tidak mungkin untuk mengetahui siapakah yang lebih kuat atau lebih lemah. Xia Zhenghui bukan hanya memiliki kekuatan spiritual tingkat suci tetapi juga seorang master ilusi terkenal. Oleh karena itu pada saat ini duel kekuatan spiritual ini pasti akan berjalan dengan fantastis. Xia Zhenghui pada saat ini mengeluarkan tawa aneh di tengah-tengah konfrontasi melawan pemuda tersebut. Ia pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa hal ini benar-benar menarik. Ia sebenarnya tidak menyangka ada seorang ilusionis di usia yang begitu muda. Jika itu bermasalahannya maka pada saat ini ia akan membiarkan bocah tersebut merasakan pengalamannya. Bersamaan dengan pertempuran di antara Xia Zhenghui dan kekuatan spiritual dari pemuda tersebut yang beradu, pertempuran di antara Xiaoyan dan Serigala Darah juga telah dimulai. Serigala Darah yang telah diejek oleh kekuatan spiritual Xiaoyan sebelumnya benar-benar merasakan sedikit kecemburuan. Pada akhirnya ia segera mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat di lainnya. Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan beberapa keterampilan bertarung untuk berhadapan dengan Serigala Darah. Xiaoyan kembali membentuk lautan api di sekitarnya dan di dalam lautan api ini tornado yang dibentuk oleh api surgawi segera menyapu area sekitar. Di dalam lautan api ini juga kekuatan Xiaoyan akan segera ditingkatkan sampai batas tertentu. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini juga sosok Serigala Darah tiba-tiba muncul di dalam lautan api milik Xiaoyan. Tombak hitam dan merah di tangannya pada saat ini segera menyapu ketika ia mengeluarkan teknik delapan serangan hutan belantara. Tombak Serigala Darah ini benar-benar dengan intensif segera menyerang ke arah Xiaoyan dan setiap gerakan diarahkan ke titik vital Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini segera menyeret pedang kuno api surgawi dengan satu tangan. Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan satu set keterampilan surgawi huangguan. Adegan pertempuran ini pada akhirnya segera berubah menjadi sangat spektakuler. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan jika dibandingkan dengan serangan kedua belah pihak sebelumnya. Keduanya pada saat ini masih terlihat seimbang dan sebagian besar keterampilan bertarung benar-benar telah diselesaikan. Selain itu selama pertempuran ini kedua belah pihak juga telah merasakan beberapa metode pertempuran satu sama lain. Pada saat ini mereka bisa mengukur perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak. Mereka juga bisa melihat materil yang pada saat ini digunakan oleh kedua belah pihak di dalam pertempuran. Yang pada saat ini paling mencolok adalah perbedaan baju besi di antara kedua belah pihak. Armor dari serigala darah juga pada saat ini benar-benar dibakar hingga rusak dan memperlihatkan bagian dalam pakaiannya. Pada saat ini bukannya alam dewa darah tidak memiliki baju besi. Tetapi beberapa orang mengejar kecepatan dalam pertempuran dan dikarenakan baju besi ini memiliki bobot yang berat dan mempengaruhi kinerja mereka. Mereka benar-benar tidak menyukai baju besi oleh karena itu mereka hanya memakai baju besi yang lebih ringan. Dengan begitu maka kualitas dari baju besi ini benar-benar lebih rendah jika dibandingkan dengan baju besi yang sangat tebal. Tetapi meskipun serigala darah pada saat ini armornya telah rusak, ia masih belum bisa menyerah kepada Xiaoyan. Ia kembali mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat D ketika mengeluarkan teknik tombak gelombang dewa darah. Serigala darah menunjukkan keterampilan bertarung tingkat D-nya lagi. Xiaoyan secara alami pada saat ini juga menyadari bahwa Xiaoyan tidak boleh ceroboh. Meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak terluka tetapi pelindung roh Xiaoyan benar-benar hampir hancur. Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan berulang kali memperbaiki armor roh di dalam pertempuran, hal itu benar-benar akan menjadi pemborosan besar bagi Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menggunakan keterampilan bertarung secara langsung. Pada akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk menggunakan keterampilan bertarung tingkat D seribu kaki tanpa bayangan lagi. Xiaoyan juga pada saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan Xiaoyan segera melambaikan pedang kuno api surgawi. Pada akhirnya kedua belah pihak kembali berbenturan dengan sangat ciamit. Suara ledakan pada saat ini kembali bergemak dan nyala api benar-benar meledak begitu juga dengan lautan api. Pertempuran pada saat ini secara bertahap memasuki tahap yang semakin sengit. Gelombang pertempuran ini benar-benar membuat semua orang hanya bisa mendecahkan lidahnya dan menahan nafas. Pertempuran ini berlangsung untuk waktu yang lama hingga pada akhirnya lautan api Xiaoyan seketika tersebar. Kedua belah pihak juga pada saat ini mundur satu demi satu dengan mereka yang terengah-engah. Kekuatan mengerikan dari pertempuran semacam ini benar-benar berada di luar imajinasi semua orang. Serigala darah juga pada saat ini menstabilkan sosoknya dan tertawa sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia telah dipaksa ke dalam situasi seperti ini oleh seorang dosian bintang satu tahap awal. Akan memalukan baginya pada saat ini jika ia tidak bisa mengalahkan Xiaoyan pada saat ini juga. Pada saat ini armornya benar-benar telah terbakar dan menjadi bobrok. Ada luka besar dan kecil di tubuhnya dan pada saat ini ia benar-benar tidak bisa menahan amarah di hatinya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya. Sebagian besar armor roh di tubuh Xiaoyan dihancurkan dan ada beberapa luka di tubuh Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan segera menghentikan pendarahan ini dengan orijin abadi yang memadatkan darah menjadi berwarna coklat. Melihat hal ini serigala darah pada akhirnya kembali berbicara bahwa orijin abadi Xiaoyan sepertinya sudah habis. Xiaoyan sudah cukup kuat untuk mendorong serigala darah hingga ke titik ini. Tetapi meskipun begitu dapat dikatakan bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat sial. Xiaoyan hanya berada di tahap awal bintang satu dosian sementara serigala darah berada di tahap akhir. Dengan begitu maka kualitas dari orijin abadi yang dimiliki oleh Xiaoyan lebih sedikit jika dibandingkan dengan serigala darah. Xiaoyan juga telah banyak mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat D. Dengan begitu ketika Xiaoyan tidak bisa mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat D maka serigala darah masih bisa melakukannya. Setelah selesai berbicara pada saat ini serigala darah memandang ke arah Xiaoyan dengan senyum sinis. Setelah ia mengatakan hal tersebut tombak panjang di tangannya pun seketika bergetar hebat. Ia kembali mengencangkan genggaman tombaknya dan segera menyapu udara. Pada saat ini serigala darah benar-benar bersiap untuk melakukan serangan terkuatnya kepada Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini memiliki rambut yang sedikit berantakan. Xiaoyan terlihat sedikit memalukan dan setelah serigala darah selesai berbicara. Xiaoyan perlahan-lahan mengangkat kelapanya dan menunjukkan senyum lebar. Xiaoyan segera berkata bahwa pertempuran ini benar-benar sangatlah keren. Tetapi sungguh sangat disayangkan sudah waktunya bagi mereka untuk merakhiri hal ini. Serigala darah mungkin lupa bahwa pada saat ini rekannya sedang ditahan oleh rekan Xiaoyan. Setelah mengucapkan hal tersebut kekuatan spiritual keadaan suci pun segera melonjak dari tubuh Xiaoyan. Suara bel besar juga pada saat ini berdering di benak serigala darah dan kelapanya seperti akan meledak. Serigala darah pun menjerit melengking seolah-olah pada saat ini ia benar-benar mengalami kesakitan yang tiada tarahnya. Pemuda yang bersama dengan serigala darah juga pada saat ini ingin datang untuk membantu. Tetapi pada saat ini ia benar-benar ditekan oleh Xia Zhenghui dan tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Sementara itu pada saat ini origin abadi di dalam tubuh Xiaoyan memang seperti apa yang dikatakan oleh serigala darah. Origin abadi ini telah habis setelah Xiaoyan berkali-kali mengayunkan ribuan kaki tanpa bayangan. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan masih memiliki kekuatan yang mengalir di tubuhnya dan itu adalah kekuatan ruang batas. Pada akhirnya api surgawi di tangan kiri Xiaoyan segera membentuk busur suci dan pada saat ini Anak panah yang tak terlihat dengan cepat terkondensasi di tangan kanan Xiaoyan. Panah terlatai suci api surgawi yang merupakan kartu truk terkuat dari Xiaoyan pada saat ini benar-benar dikeluarkan. Pada akhirnya tiba-tiba terdengar suara angin yang pecah ketika Xiaoyan melesatkan busur. Semburan ledakan sonic pada saat ini bisa terdengar dan saat anak panah dengan kekuatan yang sangat menusuk ditembakan ke arah serigala darah. Kekuatan yang menakutkan pada saat ini benar-benar membuat semua orang tercengang. Serigala darah juga pada saat ini bisa merasakan kekuatan tersebut tetapi ia pada saat ini benar-benar telah terganggu oleh kekuatan spiritual Xiaoyan. Ia benar-benar hampir kehilangan semua kekuatan tempurnya dan pikirannya pada saat ini berdengung. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan hingga pada akhirnya panah pun segera menembak jantung serigala darah. Suara teredam pada saat ini segera terdengar dan panah benar-benar menembus dada serigala darah. Anak panah ini menembus daging dan darah pada saat ini benar-benar terciprat. Mata serigala darah pun tiba-tiba terbuka dipenuhi dengan kemerahan sebelum akhirnya kembali tertutup. Seteguk darah juga pada saat ini menyembur keluar dengan liar dan serigala darah benar-benar menderita kerugian. Melihat adegan ini, pria muda itu pun segera menjadi cemas dan ia tanpa sadar segera meneriakan nama serigala darah. Xia Zhenghui juga pada saat ini segera memanfaatkan momen gangguan ini dan pikiran dari pemuda itu tiba-tiba berdengung. Seteguk darah juga pada saat ini menyembur keluar sebelum akhirnya ia bergegas menuju ke arah serigala darah. Sosoknya pada saat ini segera meraih dan menarik serigala darah untuk kembali ke batera hitam merah. Pada saat ini kondisi dari serigala darah benar-benar tidak diketahui apakah ia masih hidup ataukah sudah mati. Sosok pemuda itu pun dengan panik segera mengendalikan batera merah hitam dan hendak meninggalkan benua Dodi. Melihat adegan ini, Xiaoyan hanya bisa berdiri dan sedikit mengerutkan kening. Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan mengejarnya, pemuda dan serigala darah itu pasti akan mati. Tetapi jika Xiaoyan membunuhnya secara langsung, apakah mungkin bagi mereka untuk menanggung balas dendam dari alam dewa darah? Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa karakter dari pemuda itu sepertinya bukanlah orang yang sederhana. Sementara itu di sisi lain, Long Sitian dengan sedikit bingung segera bertanya kepada Xiaoyan apakah tuan muda Xiaoyan tidak ingin terus mengejar. Mendengar hal tersebut, mata Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan kesuraman dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Tetapi mata Xiaoyan pada saat ini segera beralih ke benua Dodi yang luas dan tak terbatas di bawah. Jika Xiaoyan bersikeras memenggal kelapa mereka berdua di sini, alam dewa darah pasti tidak akan berdiam diri dan mereka akan bergegas menuju ke benua Dodi. Membunuh banyak kaisar darah sebelumnya tentu saja telah menyinggung alam dewa darah. Selain itu karena kedua orang ini dapat mengumudikan Bahtera, itu berarti mereka juga memiliki status di alam dewa darah. Pada akhirnya di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa melihat Bahtera hitam merah yang perlahan-lahan menghilang. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali ke Bahtera, sementara semua orang memandang ke arah Xiaoyan dengan sedikit keraguan. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa kesempatan bagus seperti ini benar-benar tidak dimanfaatkan secara langsung. Long Xitian juga pada saat ini menahan amarah di hatinya ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Long Xitian telah sepenuhnya disibukkan oleh balas dendam terhadap alam dewa darah. Ia benar-benar tidak mengetahui apa alasan Xiaoyan dengan tidak membunuh kedua orang tersebut. Pada akhirnya ia bertanya kepada Xiaoyan mengapa Tuan Muda Xiaoyan tidak membunuh mereka dengan kesempatan yang begitu bagus. Mereka telah membunuh banyak nyawa di benua Dodi dan apakah Tuan Muda Xiaoyan masih memiliki sedikit rasa kasihan? Mendengar hal tersebut pada saat ini Xia Zhenghui segera menghampiri semua orang. Secara alami Xia Zhenghui bisa menyadari apa yang difikirkan oleh Xiaoyan karena pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Xia Zhenghui pada akhirnya segera menjelaskan bahwa pendekatan dari Tuan Muda Xiaoyan ini secara alami memiliki alasan. Kedua orang ini dapat dengan bebas mengendarai bahtera yang menunjukkan bahwa status mereka di alam dewa darah tidaklah rendah. Semua orang harus tahu bahwa bahkan di ruang tingkat menengah jumlah bahtera yang dimiliki sangatlah kecil. Bahkan benua Dodi pada masa kemenangan penuh pada saat itu hanya memiliki dua kapal tersebut. Hal itu benar-benar cukup menunjukkan bahwa identitas dan status dari keduanya benar-benar tidak sederhana. Dengan kekuatan semua orang yang pada saat ini berada di benua Dodi, bisakah mereka melawan alam dewa darah yang berada di dunia tingkat menengah? Bukankah dengan begitu maka mereka pada saat ini akan dibantai lagi? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menghela nafas tetapi secara alami Xiaoyan dipenuhi dengan ketidaksenangan. Kesempatan seperti ini sangat jarang terjadi tetapi Xiaoyan harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera berbicara dengan acu-tacu. Niat membunuh segera memenuhi udara ketika Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak hanya menginginkan nyawa mereka berdua. Tetapi Xiaoyan pada saat ini menginginkan nyawa semua binatang buas di seluruh alam dewa darah. Semua orang pada saat ini benar-benar segera dikejutkan oleh aura Xiaoyan yang tiba-tiba melonjak. Mereka juga pada saat ini segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan sebelumnya. Mereka pada saat ini benar-benar berpikir bahwa kekuatan mereka masih akan belum cukup untuk berhadapan dengan seluruh alam dewa darah. Long Sitian pada akhirnya menganggukan kelapanya dan pada saat ini benar-benar meningkatkan tekat untuk membunuh alam dewa darah. Semua orang juga pada saat ini segera menyadari bahwa mereka harus benar-benar meningkatkan kekuatan masing-masing.